Intro Jumpa lagi dalam program Keltim Update edisi 19 Maret 2020 Keltim Update kali ini dimulainya pembangunan jembatan di Sungai Kelinjau, Kecamatan Busang Sebuah perusahaan swasta menurunkan dana CSR atau Corporate Social Responsibility Untuk membangun infrastruktur yang menjadi fasilitas umum masyarakat Berikut liputannya Bupati Kutai Timur Ismunandar merasa gembira Karena akhirnya ada perusahaan swasta membangun jembatan yang dibutuhkan warga desa Rantau Sentosa, Kecamatan Busang Jembatan itu membentang di Sungai Kelinjau sehingga mempermudah akses warga pedalaman ke kampung lainnya Perusahaan itu adalah PT Subur Abadi Wana Agung atau Sawa Jembatan yang dibangun adalah tipe C dengan spesifikasi bentang utama sekitar 60 meter dan panjang keseluruhan 120 meter Sedangkan bentang pendekat 2x30 meter dan lebar bersih 3,5 meter atau total lebar jembatan 4,5 meter Pembangunan infrastruktur yang diberi nama Jembatan Amai Beni Subianto itu menelan biaya kurang lebih 22 miliar rupiah Atas nama pemerintah Kabupaten Kota Timur ucapkan terima kasih Peran hambaran, PT Hambaran, Perkasa Mandiri, grup yang pada hari ini sudah berpartisipasi meluarkan siasarnya Kalau saya katakan daerah Buzang ini mungkin saja berada di intinya Pulau Kalimantan Tempat di tengah-tengah Pulau Kalimantan Nah, dengan adanya jembatan ini, ini lebih membuka Keterisolasian daerah dari ini sampai nanti ke paling tidak membuka baru Kabupaten Kutai Timur memiliki luas wilayah 35.747,50 km persegi Atau 17 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur Saat ini penduduknya mendekati 400.000 jiwa Tersebar di 18 kecamatan Demikian kalau tim update kali ini, saya Rosmir Rahma pamit undur diri Terima kasih